Mulai April 2021, semua warga Surabaya hanya dengan menunjukkan KTP Surabaya bisa berobat gratis. Pembayaran dilakukan Pemkot lewat BBJS Kesehatan. Pemkot memasukkan nama 350 ribu warga Surabaya yang belum terdaftar sebagai peserta BBJS Kesehatan kelas 3. Peserta yang keanggotaannya non-aktif karena menunggak juga dibayarkan oleh Pemkot Surabaya. Tapi sejauh ini masih ada warga Surabaya yang tidak mengerti caranya. Kita harus minta rujuan dulu ke puskesmas di mana kita tempat tinggal atau di mana kita terdaftar puskesmasnya. Karena kita aplikasi BBJS itu merujuk puskesmas yang kita tunjuk. Ketika KTP Surabaya kalau berobat tidak pembayaran. Belum. Tahu nggak caranya gimana tahu? Belum, belum tahu. Mau cari tahu gimana? Ya dari mana nggak tahu saya. Jika Anda ingin menggunakan KTP Surabaya ini, seperti ini, untuk melakukan pengobatan gratis di berbagai fasilitas kesehatan di kota Surabaya, Anda harus mengikuti alurnya. Tidak semudah itu karena alur pengobatan gratis dengan KTP di Surabaya ini adalah mengikuti pola yang sudah diterapkan oleh BBJS Kesehatan. Nah, misalnya Anda sampai ke fasilitas kesehatan seperti di rumah sakit atau di tempat-tempat yang lain, Anda harus memastikan bahwa Anda sudah didaftarkan oleh pengobatan Surabaya menjadi anggota BBJS Kesehatan. Jika tidak yakin, Anda bisa mengeceknya di kantor pelurahan, kantor kesehatan, atau di puskesmas terdekat di rumah Anda. Jika Anda kemudian sudah sampai ke rumah sakit, katakanlah, Anda harus pastikan bahwa Anda memperoleh rujukan dari puskesmas agar bisa ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, seperti ke rumah sakit ataupun di klinik-klinik. Tetapi, jika Anda merasa dalam kondisi darurat, kronis, dan segera harus dilakukan pengobatan, maka surat perunjukan dari rumah sakit itu tidak diperlukan. Dan Anda bisa langsung melakukan pendaftaran di rumah sakit dan bisa berobat gratis dengan KTP Surabaya. Ada 42 rumah sakit, 6 klinik, dan 56 puskesmas di Surabaya yang sudah bisa digunakan untuk berobat gratis pakai KTP Surabaya. Dalam kesepakatan antara rumah sakit, Pemkot, dan BPJS Kesehatan, rumah sakit bisa membantu warga yang belum terdaftar BPJS Kesehatan untuk segera dimasukkan namanya agar bisa berobat gratis. Kalau dia tidak bisa, kita akan bantu mengkomunikasikan ke PIC-nya BPJS, nanti dibantu di situ. Kenapa masih agak sesulit ini? Karena untuk rumah sakit swasta, kita belum punya username-nya. Jadi untuk username masuk ke aplikasinya Edabu ini. Itu kalau yang harus ke puskesmas, puskesmas kan buka hanya sampai jam 4 sore mungkin. Kita kan 24 jam, tidak apa-apa. Dari kita langsung telpon PIC-nya. Jadi PIC-nya BPJS berjanji akan buka 24 jam juga untuk dikonsulti. Sementara bagi warga yang sudah terdaftar peserta BPJS Kesehatan, juga bisa ikut program ini dan tidak perlu membayar iuran BPJS. Syaratnya adalah melapor kekelurahan dan bersedia turun kelas menjadi peserta BPJS Kesehatan kelas 3. Rangga Umara, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.